halo 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 kembali lagi di review jam tangan dari elang roci di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Casio ini adalah seri Casio seri WS1300H baru aja datang ke toko ya jadi belum sempat di display ini nih coba kita lihat dulu ya uh kurih banget kacanya terbuat dari akrilik ya terus untuk displaynya sendiri dia ada hari kemudian bulan ada tanggal juga ada jam ada menit dan ada detik di sini itu ada gambar bulan itu menunjukin kalau kemiringan bulan itu pas jam segini bulan hari segi hari ini itu kayak gini ya itu fungsi dari tight grabnya untuk fiturnya dia bisa ada ini ada tight grab jadi bisa dicari ya biasanya kayak gini tuh digunain buat ini ya mencari ikan ya tuh nih tuh ini stopwatch ya untuk stopwatch mulai pause dan reset saya pakai ini jadi mulai pakai ini pause reset terus ini adalah timer alarm alarmnya ada 123 tidak ada tiga alarm ya hai 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 S&Z itu misalkan kalian aktifin itu itu fungsinya untuk misalkan kalian ganti bulan ganti jam dia bakalan bunyi ada kayak noticenya gitu pip gitu jadi setiap ganti jam dia bakalan ada noticenya Hai detik atau dual time ya kalian bisa setting jati ini beda sama yang jarum utama tapi biasanya selisihnya kalau enggak 30 menit ya 10 menitannya ini ada jamnya dan untuk cara setunya kalian tekan ini just nah ini kita setting detiknya terus next di SD kita open lagi ya pakai mode ini untuk nextnya ini buat jamnya ini buat nambahin dan yang ini buat ngurangin ya Hai yang atas buat ngurangin dan yang atas terus tubuh yang bawahnya buat nambahin next ke menit terus tahunnya Hai ke sini bulan tanggal terus sudah nah ini ada lagi ini buat ini ya apa untuk setting bulannya jadi dari UTC itu plus berapa Indonesia kan plus 7 ya Hai nah ini dari apa kemiringan bulannya nanti untuk fiturnya ini untuk kalibrasinya kalian bisa lihat di bukunya ya jadi ada bukunya buat kalibrasi gitu nih tuh itu karena fungsi buat datanya jadi untuk awalnya jadi misalkan yang menggunakan banget fitur itu kalian harus kalibrasi di awalnya dulu untuk bahan jamnya dia terbuat dari kayak resin atau rubber yang tebel gitu ya rubennya agak kaku gitu nih untuk bagian bakalnya itu terbuat dari plastik ya nih nih bagian bekasnya terbuat dari stainless saya punya dua varian warna satu wargi farna abu-abu ini dan satu lagi yang warna hitam tuh barangnya ready banget di toko gitu ya untuk kelengkapannya kalian tiba-tiba dapat box seperti ini ini pokoknya sepakasio ya masih sama ada nomor modulnya modul 3507 terus sama kartu garansi yang dari GAP yang dari PT Gilangau bersedia sudah ada chipnya kayak gini ya barengnya ready toko jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan kayak gini bisa aja WA di 0838 6565 8999 atau ke Instagram atau langar Oji Solo ke market plus kita juga bisa di Shopee Tokopedia dan Bukalapa sampai jumpa di review video selanjutnya jangan lupa like video ini subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari see you